Halo teman-teman, nah ini adalah all new BRV Sebelum facelift N7X Edition ya teman-teman Memang konsepnya udah lama teman-teman Jadi sebelum N7X keluar itu Yang chrome-chrome di all new BRV ini Memang mau saya ubah jadi black piano atau black chrome Nah ini hasilnya nih Ini pake teknik yang orang gak bakalan kepikiran Tapi hasilnya luar biasa loh Bagus, rapih, dan sesuai dengan ekspektasi yang saya mau Jadi mirip kayak N7X Edition ya Ya bisa dibilang merubah BRV 2022 Atau yang sebelum N7X Edition menjadi N7X Edition Nah coba kita lihat satu persatu detailnya ya teman-teman Ini keren sih detailnya Yuk Nah pertama yang dirubah itu adalah grillnya Ini lihat, ini grillnya ya Tadinya kan ini warnanya chrome nih Sebelum seperti ini Jadi BRV generasi ini Ini warnanya chrome teman-teman Ini dijadikan black chrome Keren Jadi sampai logo Honda-nya pun Berubah jadinya chrome Jadi black chrome Ini keren sih Pake sticker loh Nah yuk kita lihat nih Detail-detailnya Rapih banget pengerjaannya Siap Kemudian di bagian bawah ya Nah kemudian di bagian ini nih teman-teman nih Ini yang tadinya kan warnanya silver nih Ini jadi black glossy Ini juga rapih banget Rapih banget Nah lihat Pengerjaannya keren Ini kalau teman-teman mau Dirubah menjadi seperti ini Bisa Nanti saya cantumin deh Kontaknya di deskripsi ya teman-teman Sampai bawah loh Dia bener-bener Stickernya tuh sampai bawah Jadi di bagian depan itu Grill atas Sama Spoiler Depan bawah itu Body kit bawah Yang tadinya silver Jadi Black glossy Kemudian Di velgnya tentunya Biar Agak menyamakan N7X Edition ya Tapi memang ini dari dulu Memang saya pengen Seperti ini sih Nah ini pelgnya teman-teman nih Ini juga sticker loh Mungkin Orang Baru pertama ngeliat Kok jadi berubah Jadi kayak gini Diapain ya Ini ternyata di stickerin Ini detailnya Rapih banget Tuh Bener-bener Cutting sticker Bagus banget Rapih banget Kalau Dalam perjalanan itu kan panas Ini Saya sudah pakai Hampir satu bulan Dia kuat Jadi gak ngelotok Pakai head dryer Dia masangnya ya Jadi dipotong-potong Jadi seperti ini Ini bagus-bagus banget sih Dan pemasangannya Walaupun detail-detail Kecil ya Teman-teman Tapi gak Sebentar Ini butuh waktu Seharian Tapi hasilnya Puas banget Nah ini ya Ini pelg Yang tadinya Yang tadinya Two-tone Dia warnanya Silver Warnanya Chrome Sama Hitam ya Jadi sekarang Lebih ke Arah gelap Atau Black chrome Atau bisa dibilang Dark chrome ya Oke kemudian Nah ini Spoiler sebelah kiri Under spoiler Samping ya Atau bisa sering kita sebut Body kit Yang tadinya kan warnanya silver nih Yang ini nih Ini ditutup juga Nah untuk kali ini Bukan black glossy Jadi ini Dove ya Untuk Stickernya Ini sticker dove Ini juga rapi banget Ini kata yang masangnya Ini kuat loh Bisa bertahun-tahun Untuk Daya tahannya ya Jadi Teman-teman Gak perlu khawatir Bakalan ngelupas Ini bagus sih Kemudian Tentunya Handle-handle pintunya Oke kita lihat yuk Nah ini dia nih Nih Handle pintunya Jadi semua handle pintunya Dilapisin sticker juga Dan ini rapi Nah lihat detailnya ya Tuh Ini keren Teman-teman Keren Oke Ini semua pintunya ya Dirubah jadi Black chrome Nah Jadi ke semua handle nya Jadi keempat-empatnya Ini juga Di stickerin Lalu Nah ini juga nih Roof rail Roof rail nya Ditutup juga Oke jadi Semua warna silver Di mobil ini Warna silver Warna chrome Ditutup Menggunakan sticker Yang nuansanya Lebih ke hitam Jadi lebih sporty ya Oke Ini Dove Kalau ini dove Jadi kanan-kiri Ditutup juga teman-teman Pakai sticker dove Hitam dove Nah kemudian Terakhir itu Belakangnya Yuk kita Intip Oke Ini dari bawah dulu ya Dari bawah Jadi biar Menyesuaikan Nuansanya Yang di depan Ini Saya rubah Bawah ini Jadi Black glossy Nih Lihat tetelnya Ini mohon maaf Karena Pencahayaannya Ini Pagi Hari Jadi mungkin Agak Backlight Dikit Ini Black glossy Ini Sampai bawah Tuh Sampai bawah Sticker Sampai sini Padahal Tidak dicopot Jadi dia Stickerin Totalitas Memang Ini orang Kita lanjut Setelah Ini Spoiler bawah Atau body kit Belakang Kita ke Sininya Juga Jadi Tidak Ketinggalan Juga Logo BRV Kita hitamin Kemudian Logo Honda Juga Nih Honda Kita hitamin Jadi Biar Totalitas Gitu Jadi Black Chrome Termasuk Logo Prestige Kita hitamin Juga Nah Ini Jadi Prestigenya Logo Logo Prestige Emblem Yang Berwarna Chrome Kita Jadikan Black Chrome Yang Silver Kita Jadikan Kalau Enggak Black Glossy Black Dove Oke Dan Ini penampakan Dari Belakangnya Nah Ini dia Dari Belakangnya Jadi Lebih Hitam Lebih Sporty Lebih cocok Di SUV Walaupun Enggak Sama Banget Dengan N7X Tapi Ini Oke Sih Peleknya Black Chrome Lihat teman Kemudian Bawah Bawahnya Kalau N7X Kalau Masih ada Warna Silver 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 Kalau Ini Sudah Hitam Semua Kemudian Roof Rail Nya Sudah Nuansanya Sudah Gelap Oke Ini Lampu Sengaja Enggak Kita Tutup Pake Sticker Karena Ini Penting Kelampuan Kalau Kurang Terang Bahaya Juga Lampu Memang Harus Wajib Terang Enggak Boleh Di Sticker Lampu Untuk Bagian Belakang Dan Bagian Depan Jika Teman Teman Mau Sticker Dengan Gaya Yang Saya Punya Atau Teman Teman Mau Sticker Mobil Apapun Dengan Kemauan Atau Style Teman Teman Masing Itu Bisa Bahkan Sticker Yang Saya Pake Ini Dia Bisa Full Body Jadi Full Body Itu Mau Full Body Dove Mau Full Body Ornamen Atau Pain Protection Film Atau PPF Itu Coating Itu Salah Satu Jenis Coating Juga Bisa Jadi Pain Protection Film Itu Harganya Beda Macem Macem Nah Kalau Kayak Gini Ini Harganya Nanti Teman Teman Tanya Aja Saya Cantumkan Nomornya Dari Deskripsi Untuk Konsultasi Stiker Stiker Mobil Khusususnya Motor Juga Bisa Oh Iya Saya Hampir Lupa Ini Repomendasi Dari Coifan Owner Dari Tira Auto Ini Keren Memang Selera Beliau Tinggi Cakep Thank you Coifan Nanti Untuk Pemasangannya Saya Taruh Di Akhir Video Proses Pemasangan Dari Stiker Yang Ada Di All New BRV Ini Oke Itu Aja Mungkin Teman Teman Terima Kasih Semoga Bermanfaat Semoga Jadi Inspirasi Kalau Enggak Bermanfaat Skip Aja Terima Kasih Yang Deliberi Nanti E Mungkin Aja Tidak 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 Tidak